Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Vels Lifestyle Saudara-saudara, teman-teman dan teman-teman semua Satu lagi topik yang menarik Satu lagi topik yang amat panas Dan pasti menggemparkan ramai orang Ini sudah pasti berkaitan dengan Sekali lagi nama Tunduk Temahadir Muhammad yang disebut Yaitu bekas Perdana Menteri Malaysia Sebanyak dua kali Nah, saudara-saudara Dalam satu artikel Dari sinarharian.com Menurut artikel ini yang bertajuk SPRM Perlu segera Buka Fail lama Tund Mahadir Kenyataan ini Adalah dari Muhammad Puat Zarkashi Nah, menjadi tanda tanya ramai orang Menjadi tanda tanya Fail lama tersebut Apa Isi fail lama tersebut Nah, dalam artikel ini Ahli Majlis Kerja Tertinggi Ataupun MKT UMNO Datuk Dr. Mohamad Puat Zarkashi Menggesa SPRM Sebagai Ataupun sewaktu beliau Bergelar Perdana Menteri Contohnya Petronas melalui MISC Bell Out Konsertium Perkapalan Milik Mirzan Mahadir Mahadir adalah PM Masa itu Bukankah itu Kronisma Pada tahun 1997 Pula Mok Zani Mahadir Adalah pemilik saham terbesar Kumpulan Hospital Pantai Sekali lagi Tun Mahadir Adalah PM Ketika itu Nah, saudara-saudara Adakah dengan Kenyataan dari Puat Zarkashi ini Dapat Perlahan-lahan Mendedahkan Sesuatu Yang mungkin Menjadi Tandatanya Ramai orang Semasa Kepimpinan Tun Mahadir Menjadi Perdana Menteri Nah, dalam Artikel ini juga Grup ini Menguasai kontrak Pembekalan Peralatan Semua hospital Kerajaan Termasuk Konsensi Formema Mok Zani Juga Pemilik Kencana grup Yang mendapat Kontrak Berbilion Ringgit Dari Petronas Dakwanya Dalam satu Kenyataan Yang dimuat Naik di Facebook Pada Sabtu Muhammad Puat Yang juga Adun Ataupun Ahli Dewan Undangan Negeri Ringgit Berkata Dokter Mahadir Masih Seorang Perdana Menteri Pada tahun 2002 Dan Beliau juga Pada masa yang sama Memainkan Peranan Sebagai Penasihat Petronas Pada ketika itu SPRM Kena Siasat Apakah Wujud Kronisma Sehingga Kencana Petroleum Dapat Layanan Anak Emas Tun Mahadir Yang bersara Pada tahun 2003 Dia jadi Penasihat Petronas 12 tahun Apakah Petronas Bebas Kronism Itu menjadi Persoalan 22 tahun Dan 22 bulan Dilindungi oleh Jawatan PM Sampai 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 masanya SPRM Buka File Lama Jadi Gesaan Saya boleh katakan Apa yang dinyatakan oleh Puat Zarkashi Ini adalah Gesaan Kepada SPRM Untuk Membuka Semula File Lama Tun Mahadir Untuk Membuktikan Bahawa Beliau Benar-benar Bersih Ataupun Memang Terlibat Dengan Nepotisme Ataupun Kronisme Dan Ini adalah Kenyataan Dari Puat Zarkashi Jadi Persoalan Yang utama Kalau Benar SPRM Akan Membuka File Lama Tun Mahadir Ataupun Mana-mana Penguatkuasa Yang Bertanggungjawab Yang Berkuasa Untuk Membuka Semula File Lama Tun Mahadir Apakah Pula Yang Bakal Terjadi Kepada Mahadir Kepada Anak-anaknya Yang Terlibat Di dalam Artikel Ini Yang disebut Berkaitan Dengan Petronas Dan Grup Kencana Sebentar Tadi Jadi Adakah Ini Mungkin Menjadi Satu Berita Yang Mengejutkan Yang Menggemparkan Tun Dokter Mahadir Mohamad Sebagai Bekas Perdana Menteri Dua Kali Itu Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe Halo Semua Salam sejahtera Malaysia Selamat Datang ke Channel Fails Lifestyle Tuan 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 Bapak Semua Satu Lagi Topik Yang Sangat Menarik Satu Lagi Topik Yang Panas Dan Kali Ini Pula Sekali Lagi Nama Tundok Temah Mohamad Disebut Dan Ini Adalah Keputusan Ataupun Dari SPRM Dimana Dalam Satu Artikel Dari My KMU .net Bertajuk SPRM Sedang Teliti Siasat Opkom Mahadir Mohon Jangan Melompat Nah Saudara Saudara Sekali Lagi Nama Bekas Perdana Menteri Dua Hadir Mohamad Disebut Di Dalam Artikel Ini Dalam Artikel Yang Panas Ini Dalam Satu Topik Yang Panas Suruhanjaya Pencegahan Raksa Malaysia SPRM Akan Meneliti Dakwaan Isu Telekom Malaysia Berhad Ataupun Telekom Mengeluarkan Surat Untuk Meminta Kebenaran Mengadakan Rundingan Terus Dengan Opkom Sendirian Berhad Ataupun Opkom Bagi Pembekalan Kabel Fiber Optik Yang Bernilai RM214 Perpuluhan 2 Juta Ketua Peserujaya SPRM Tan Sri Azambaki Berkata Pihaknya Akan Menjalankan Siasatan Sekiranya Ada Aduan Dan Mempunyai Asas Di bawah Kesalahan Rasuah Sekiranya Terdapat Maklumat Dan Aduan Yang Mempunyai Asas Di bawah Kesalahan Rasuah Maka SPRM Mempunyai Asas Untuk Jalankan Siasatan Katanya Pada sidang akbar Selepas Merasmikan Mesyuarat Agung Kali Ketiga Pemerhati Rasuah Malaysia Di Universiti Putra Malaysia Pada Sabtu Pada Kamis Juga Media Melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mendakwa Telekom Mengeluarkan Surat Untuk Meminta Kebenaran Mengadakan Rundingan Terus Dengan Opcom Bagi Pembekalan Kabel Fiber Optik Bernilai RM214 Perpuluhan 2 juta Azam Yang Merasmikan Mesyuarat Agung Kali Ketiga Pemerhati Rasuah Malaysia Di Universiti Putra Malaysia Pada Sabtu Surat Berkenaan Yang Dikeluarkan Kepada Kementerian Keuangan Pada 15 September 2003 Yang Mana Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan Pada ketika itu Adalah Tunduk Temahadir Muhammad Manakala Anak Ketinggianya Datuk Seri Mukriz Adalah Pengarah Opcom Menerusi Pembelaan Terhadap Sama Yang Difailkan Mahadir Perdana Menteri Berkata Telekom Adalah Syarikat Berkaitan Kerajaan Ataupun GLC Yang Mana Menteri Keuangan Diperbadankan MKD Memegang Satu Saham Khas Yang Memberikan MKD Kuasa Untuk Menolak Keputusan Lembaga Dan Pemegang Saham Lain Beliau Berkata MKD Pada Masa Itu Berada Di bawah Kawalan Dan Arahan Mahadir Yang Juga Perdana Menteri Dan Menteri Keuangan Katanya Kementerian Keuangan Pada 7 Oktober 2003 Mengeluarkan Surat Untuk Meluluskan Permohonan Telekom Untuk Rundingan Terus Berkenaan Nah Saudara-saudara Dalam Artikel Ini Dari MyKMU.net Yang Bertajuk SPRM Sedang Teliti Siasat Opkom Mahadir Mohon Jangan Melompat Adakah Dengan Ini Nama Mahadir Muhammad Dan Nama Anak Beliau Yaitu Mukris Mahadir Sendiri Memang Terlibat Dengan Mungkin Beberapa Salah Laku Yang Bakal Dapat Dibuktikan Kalau Benarlah Ada Salah Laku Itu Ataupun Ada Aktiviti Yang Mencurigakan Semasa Perkara Ini Berlaku Nah Dalam Artikel Ini SPRM Sedang Teliti Siasat Opkom Mahadir Mohon Jangan Melompat Nah Saudara Saudara Bagi saya Artikel Ini Sudah Pasti Menyebut Nama Mahadir Dan Menyebut Nama Mukris Mahadir Dan Sudah Pasti Kenyataan Dari Ketua Pesudu Jaya SPRM Tan Sri Azam Baki Dimana Pihaknya Akan Menjalankan Siasatan Sekiranya Ada Aduan Dan Mempunyai Asas Di bawah Kesalahan Rasuah Jadi Ini Semua Masih Menjadi Persoalan Jadi Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Info Padua Info Angkat Disediakan Di dalam Channel Ini Jangan Lupa Tekan Butang Like Share Dan Subscribe